Halo viewers, pada video kali ini kami akan mengunboxing G-Shock MTG G1000D-1ADR ini merupakan seri terbasis dari G-Shock MTG dan G-Shock MTG ini merupakan semi flagship dari G-Shock diatasnya ini adalah seri MRG jika anda bermindak seri MRG itu, itu lumayan rare ya di Indonesia karena harganya wow, mendekati dengan harga jantangan Rolex dan ini dia boxnya, anda bisa melihat dari kode disini dan semuanya polos, kita buka dalamannya wow, ini dia G-Shock MTG boxnya doff, hitam doff, ini dia kodenya ya polosan, ini hanya terdapat tulisan G-Shock eksklusif sekali ya untuk G-Shock MTG ini kita buka lagi wow, kosong ini ya pajangannya jika di seller ini pasti jamnya kita singkirkan dulu ini dan kita lihat manual booknya terlebih dahulu ini adalah garansi internasionalnya dan ini manual book singkatnya kali ya kemudian kami mendapatkan kartu garansi lawas dan ini dia manual booknya desain dari manual booknya agak sedikit berbeda ya dari G-Shock G-Shock yang kami unboxing ini wow, mewamen dengan kombinasi warna hitam, abu-abu dan putih oke, cuma itu isinya di kotak ini sekarang kita lihat jam tangannya kami singkirkan dulu ini oke, sekarang kita unboxing jam tangannya wow amazing tentu saja kami sudah membuka jam tangan ini terlebih dahulu di seller-nya di bagian dalam sini terdapat tulisan G-Shock MTG MTG ini merupakan singkatan dari Metal Twisted G dari jadi semua bahan yang digunakan oleh jam tangan ini menggunakan metal wow gila men untuk seri MTG ini lihat Chinese-nya betul-betul mewah ini sih wow gila sudah mirip dengan jam tangan flagship di bagian sini ini merupakan kombinasi dari bahan racing dan metal kemudian tag-nya di sini ini web sector ini merupakan multiband 6 kami tidak tahu mengapa dia ditulis web sector dan dia menggunakan teknologi DPS hybrid DPS hybrid MTG kemudian di belakangnya silahkan di pause videonya ini merupakan fitur fitur yang di highlight dari Casio untuk jam tangan ini kemudian di bagian dalamnya oh iya kodenya kita lihat man wow Chinese-nya kami suka Chinese dari Gishok ini betul-betul mewah bear slide-nya gila-gila-gila dan kita buka buckle-nya wow dia menggunakan 3 hangsel dan 1 kali penguncian disini ada 4 lubang untuk di adjust untuk menyelesaikan tangan Anda lingkaran tangan Anda sebentar kami buka dulu tag-nya oke di bagian di bagian belakangnya terdapat logo GGG Resist dan dia sudah menggunakan kristal sapir pada kacanya ini jadi tingkat kebeningan dari kacanya ini sudah luar biasa kemudian di bawah bear slide-nya ini terdapat bahan resin untuk menambah kenyamanan dari saat menggunakan jam tangan ini kami belum bisa cerita di video ini karena kami belum memakai jam tangan ini selama berminggu-minggu nanti kami bahas di video review-nya kemudian di bagian pinggirannya untuk bagian ini ini bukan tombol ini hanya tombol palsu yang lagi berkamuflase yang tombol cuma ini dan ini 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 adalah screw lock screw-screw untuk memutar ini kenapa work time-nya jadi hanya ada tiga tombol di geeshock mtg ini ini mirip-mirip dengan fitur ini geeshock gpw1000 dan ini adalah mtg semi flagship dari geeshock wow betul-betul mewah dari jam tangan ini chinyinya mantap mantap gila ini oh iya kami sudah memotong jam tangan ini kami sudah memotong bar select-nya dan pin yang dia gunakan itu lumayan susah untuk dibuka anda bisa melihatnya disini kamera fokus ini ini merupakan ring jadi jika anda ingin membukanya di rumah anda atau anda ingin membukanya sendiri lebih baik anda membawanya ke tukang jam tangan karena ini memerlukan peralatan khusus untuk membuka pin ini dan sekarang kami coba mengenakan jam tangan ini kami review geeshock dan sekarang kami sedang memakai casio edifice wow gila mantap chineenya gila ini chineenya kalau kami lihat secara langsung mirip-mirip dengan chineen berlian cutting berlian betul-betul luar biasa cuman itu video unboxing-nya dan sini berwarna merah ya bagian dalam sini dengan list merah juga untuk menandakan bahwa ini jam tangan sport sporty tahan banting dan tahan segala-galanya mungkin jika kami ngomong apa yaps cuman itu video unboxing-nya dan jika anda ingin menonton video review dari jam tangan ini silahkan subscribe channel kami apabila belum dan jika anda tidak suka dengan channel ini silahkan dislike dan tinggalkan video ini silahkan cari video lain yang membahas jam tangan ini mungkin sekian dulu dari kami terima kasih telah menonton saya Muhammad Nur Kadri mengucapkan simakajol anggota selamat menikmati